Bapak, Pak, bunga melati di pinggir sali, hari ini merbagi pagi hari, yang takut ibu berbagi, seorang seluruh menanggungi, amin. Bapak, Pak, masin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjarmasin adalah salah satu kota terbesar di Kalimantan Selatan, dan biasa dikenal orang sebagai ibu kota provinsi tersebut. Walaupun tidak banyak yang tahu bahwa ternyata kota ini sudah tidak menyandang status sebagai ibu kota provinsi, karena pusat pemerintahnya sudah dipindahkan ke kota Banjarbaru sejak tahun 2022. Namun demikian, Banjarmasin tetap menjadi sebuah kota penting di Kalimantan Selatan, utamanya sebagai pusat perdagangan dan pariwisata, serta diharapkan nantinya akan menjadi daerah penyangga ibu kota negara. Banjarmasin sendiri sudah mengalami perjalanan panjang sebelum menjadi seperti sekarang ini. Bermula dari sebuah perkampungan kecil di tepi sungai bernama Banjarmasin, pada sekitar awal abad ke-16, lambat laun daerah ini berkembang semakin pesat dan berubah menjadi sebuah kerajaan, dengan pemimpinnya yang pertama bernama Sultan Suryansyah. Babak baru perkembangan Banjarmasin dimulai pada saat masuknya VOC ke kawasan ini, dan mendirikan sebuah penteng di Pulau Tatas, sebuah lokasi yang dikelilingi oleh Sungai Martapura dan anak-anak sungainya, yang saat ini diatasnya sudah tergantikan dengan Kompleks Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Pembangunan jalan raya yang dimulai dari titik 0 km pada tahun 1898, menandai awal modernisasi di Banjarmasin, hingga pada akhirnya wajah Banjarmasin menjelma menjadi seperti yang kita kenal sekarang. Sejak dulu, aktivitas masyarakat Banjarmasin dekat sekali dengan sungai. Sungai menjadi wadah aktivitas utama masyarakat, utamanya dalam bidang perdagangan dan transportasi. Sungai menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kota Banjarmasin, sehingga Banjarmasin mendapat julukan Kota Seribu Sungai, walaupun tentu saja sungai yang mengalir di sana tak sampai seribu. Mungkin di dalam kota, aktivitas sungai ini sudah tidak lagi terasa dominan. Jukung-jukung dan perahu sudah terganti dengan sepeda motor atau mobil. Gudung-gudung bertingkat juga semakin banyak bertumbuhan di tengah kota. Tapi paling tidak, aktivitas sungai ini masih nampak di kota Banjarmasin sebagai atraksi wisata setempat, seperti wisata kuliner atau wisata susur sungai menggunakan kapal klotok. Jangan lupakan pula pasar terapung yang semuanya dilakukan di atas air. Namun, di pinggiran kota hingga keberdalaman, aktivitas sungai ini masih menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Dimulai dari tempat tinggal, mata pencaharian, hingga transportasi, semuanya dilakukan di sekitar sungai. Nah, pada video kali ini, kita akan melihat lebih dekat kehidupan masyarakat di sekitar sungai Martapura, melalui sebuah perjalanan dengan perahu klotok dari kota Banjarmasin menuju ke pasar terapung Lok Baintan. Jadi jangan kemana-mana, terus saksikan video ini hingga tuntas. Waktu baru menunjukkan pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah pagi itu. Ketika saya dan rombongan yang lain, dengan penuh semangat bergegas menuju sebuah dermaga kecil di dekat jembatan Sundi Mampir. Kebetulan, hotel tempat kami menginap berada tepat di pinggir sungai Martapura dan menyediakan paket tur menuju pasar terapung dengan menggunakan sebuah perahu klotok. Sampai di dermaga, perahu telah menunggu. Kami pun bergegas naik. Saya dan beberapa orang rekan dengan berhati-hati meniti tangga kecil untuk menaik ke atap. Bukan di bawah. Karena memang disitulah posisi favorit untuk melihat pemandangan agar tidak terhalang. Setelah semuanya siap, perlahan-lahan perahu bergerak meninggalkan tepian. Saat itu, langit masih gelap. Namun, pemandangan di kiri kanan kami masih dapat dikenali dari lampu-lampu kota yang masih menyala. Beberapa landmark kota Banjarmasin kami lalui dalam perjalanan kali ini. Seperti patung bekantan dan menara pandang. Walaupun kamera yang saya miliki tampak mengalami kesulitan, walaupun telah berusaha keras untuk dapat menangkap gambar dengan baik. Suhu udara waktu itu tidak terlalu dingin, walaupun dibagi buta. Maklum, ini bukan di daerah penggunungan. Tapi karena kami duduk di atap, angin terasa cukup intens menampar kulit. Bahkan, walaupun perahu kami melancu pelan. Dari arah kota Banjarmasin, kami terus bergerak ke arah timur. Langit yang awalnya dileputi suasana kegelapan, berangsur-angsur mulai tampak kebiruan, yang ditimpali dengan semburat cahaya keemasan dari balik Cakrawala. Bagi para pekiat fotografi, inilah saat yang tepat untuk menangkap keindahan semesta lukisan yang kuasa. Mungkin sebagian orang adalah penggemar senja, hingga sering diistilahkan sebagai anak senja. Tapi buat saya pribadi, cahaya pagi justru lebih terasa bermakna. Karena buat saya, pagi adalah simbol kekuatan sekaligus harapan, untuk dapat meraih kemenangan di hari itu. Ya, tapi apapun itu, pagi atau bersenja adalah ciptaannya yang mengagumkan dan merupakan salah satu tanda kebesaran ilahi yang dihadirkan di dunia agar manusia dapat lebih mensyukuri nikmat dan karunianya. Perahu kami terus melaju, walaupun pelan, tetapi pasti, melalui permukaan air sungai yang tenang. Terkadang sungai yang kami lalui tampak sangat lebar dan terkadang agak menyempit. Bagi yang pertama kali mengikuti tur ini, mungkin akan mengira bahwa sungai yang sedang dilalui ini adalah sungai Barito. Karena memang sungai Barito adalah sungai yang paling terkenal di Kalimantan Selatan. Tapi, ternyata bukan. Ini adalah sungai Martapura, salah satu anak sungai Barito yang hulunya berada di Kabupaten Banjar. Sungai Barito sendiri ukurannya jauh lebih besar dan jauh lebih lebar dibandingkan dengan sungai Martapura ini dan biasa dilalui oleh kapal-kapal tongkang berukuran raksasa. Semakin jauh kami mengarungi sungai, langit menjadi semakin terang. Kehidupan masyarakat di sepanjang sungai pun mulai tampak dengan segala aktivitasnya. Kalau kita biasa melihat ibu-ibu sudah keluar rumah pagi-pagi untuk berbelanja dengan naik sepeda atau motor, maka di sini pun kurang lebih sama. Hanya saja, tidak mengayuh sepeda, namun mengayuh cukung seorang diri. Sesekali juga kami jumpai sepasang suami istri yang sudah berumur menaiki perahu bermotor menuju hilir atau seorang lelaki tua yang asik mencari ikan di atas cukung. Di perkampungan sepanjang sungai, geliat aktivitas pagi juga mulai menampakkan wujudnya. Para penghuni rumah-rumah panggung tampak melakukan hal-hal yang biasa dilakukan masyarakat pada umumnya. Mulai dari membersihkan diri, mencuci pakaian, hingga membuka warung. Hanya saja, semua dilakukan di atas air. Cukup lama juga perjalanan kami menyusuri sungai. Sampai akhirnya, setelah kurang lebih satu jam berlayar ke hulu, di depan kami mulai terlihat keramaian. Beberapa wanita tampak mengayuh cukung-cukungnya menuju arah yang sama dengan kami. Hingga kemudian, tibalah kami di tempat yang penuh dengan cukung dari berbagai arah. Itulah tempat yang kami tuju, pasar terapung Lok Baintan. Pasar terapung Lok Baintan adalah sebuah pasar terapung tradisional yang terletak di desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Tabuk, Banjar. Dan sudah ada sejak zaman Kesultanan Banjar. Secara umum, pasar ini tidak ada bedanya dengan pasar terapung lain di sekitaran Banjar Masin. Ya, di Banjar Masin, pasar Lok Baintan ini bukanlah satu-satunya lokasi pasar tradisional yang berada di atas air. Aktivitas perdagangan dimulai pukul 6 pagi sampai dengan pukul 9.30. Perdagangnya didominasi perempuan dengan memakai tutup kepala yang disebut Tanggui. Dalam kebudayaan Banjar, kita bisa memanggil mereka dengan panggilan Acil, yang berarti bibi atau perempuan yang usianya jauh lebih tua dari kita. Mereka menjual berbagai dagangan, seperti sayur mayur, buah-buahan, kuek-kue tradisional, juga souvenir. Yang menarik, di pasar terapung ini, konon masih berlaku sistem barter, dan uang bukan berbakan alat transaksi utama di pasar terapung ini. Umumnya, dagangan yang akan dibarter adalah hasil bumi berupa sayur mayur dan buah-buahan. Seberapa banyak jumlah yang dibarter, tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika sepakat, maka masing-masing akan mendapatkan barang sesuai keinginan, dan selanjutnya digunakan untuk keperluan pribadi di rumah. Segera setelah perahu klotok kami tiba, acil-acil di sana berlomba-lomba mendekat dan penuh semangat mendayung cukungnya untuk menawarkan dagangannya masing-masing. Mereka ini kebanyakan sudah berumur, namun masih lincah sekali mendalikan cukungnya dengan dayung, walaupun pastinya tidak mengantungi sim, alias surat izin mendayung. Beberapa kali saya merasa ngeri kalau acil-acil ini terjepit atau tersambar oleh ujung haluan perawurkannya. Tapi rupanya memang acil-acil ini sudah sangat berpengalaman. Pasti mereka ini memang sudah biasa mengendari cukung semenjak muda, sehingga keterampilannya mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari. Melihat perjuangan acil-acil ini menawarkan dagangannya, mau tak mau saya tak sampai hati kalau tidak membeli apa-apa. Bagaimanapun juga, mereka ini bukan sekedar objek tontonan turis. Mereka bukanlah performer yang menampilkan atraksi manuver dengan perahu untuk menghibur penonton. Mereka adalah berdagang. Para berdagang yang menawarkan dagangannya dalam sebuah aktivitas pasar yang normal. Dan dengan cara demikianlah mereka berdagang. Dengan cara yang sama yang telah dilakukan nenek moyang mereka dulu di sini, di perairan sungai Martapura. Jadi, kalau Anda belum pernah ke tempat ini dan suatu saat nanti akan ke sini, saya sarankan bawalah uang secukupnya. 10-20 ribu atau lebih yang Anda belanjakan akan sangat bermakna buat para pedagang di sana. Seperti yang saya lakukan pagi itu. Karena memang belum sarapan, saya membeli minuman hangat dan sekantong besang goreng untuk dinikmati beramai-ramai di atas perahu. Lumayan untuk menganjal perut dan menghangatkan badan. Itulah pasar terapung Lok Bainta. Tempat yang akan selalu saya kenang dengan acil-acil tangguh dengan perahunya berjuang untuk menyambung hidup. Melihat tempat ini, ibarat melihat kondisi banjarmasin di masa yang lalu. Dengan kehidupan masyarakat yang masih tradisional serta tingkat adaptasi yang tinggi dengan lingkungan sekitar. Hanya saja, saat ini pasar-pasar terapung tradisional ini berada di tengah pusaran kekhawatiran akan musnah di telan zaman. Hal ini dipicu oleh masifnya budaya darat serta pembangunan daerah yang selalu berorientasi ke daratan. Jalur-jalur sungai dan kanal banyak yang hilang tergantikan dengan jalan darat. Masyarakat yang dulu banyak memiliki cukung sekarang telah bangga memiliki sepeda motor atau mobil. Hal ini diperparah lagi dengan minimnya regenerasi pedagang yang mau berjualan secara tradisional. Anak-anak muda di sana tidak ada lagi yang mau berdagang tradisional di atas perahu. Mereka lebih suka bekerja sebagai pelayan toko atau pelayan restoran sepat saji. Sepertinya butuh usaha keras bagi pemerintah tempat untuk tetap mempertahankan pasar tradisional ini. Bicara tentang pasar terapung, maka kita sedang mencadakan sebuah tradisi yang sudah berumur ratusan tahun. Walaupun pasar terapung ini sudah dinobatkan menjadi warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi untuk tetap menghidupkan budaya ini tetap diperlukan beranserta dari semua pihak. Pada akhirnya, saya hanya bisa berharap keberadaan pasar terapung ini akan tetap lestari di masa mendatang. Kalau bisa, lebih terkelola dengan baik lagi. Jangan sampai anak cucu kita kelak hanya bisa mengenal pasar terapung yang ada di luar negeri, seperti yang ada di Bangkok, yang memang cukup terkenal di kalangan wisatawan. Sekian cerita dari Banjarmasin. Saya Anjas. Sampai jumpa pada destinasi selanjutnya. Wassalam. Sampai jumpa di video selanjutnya.